Shalom sahabat Renungan Harian yang dikasihi dan diberkati Tuhan Kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Harian di edisi Kamis 24 Agustus 2023 Bersyukur untuk setiap perkataan penyertaan Tuhan Serta doa dan harapan saya dimanapun kita berada, kita tetap dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita Mari sebelum kita memulai Renungan Harian di hari ini, kita meminta pertolongan Roh Kudus di dalam doa Mari kita berdoa Kepadamu ya Bapak di dalam kerajaan sorga, kami mengangkat hati kami dan mensyukuri segala berkat dan penyertaanmu dalam hidup kami Terima kasih karena engkau telah menuntun setiap langkah kami hingga kami boleh tiba di hari ini Mengawali hari yang penuh dengan karunia ini, kami hendak membaca serta merenungkan kebenaran firmanmu Oleh sebab itu kami mohon curahkan Roh Kudusmu di atas kami Agar kami bisa mengerti terlebih menjadi pelaku dari kebenaran firmanmu ini Bersabdalah kepada kami ya Bapak karena kami telah siap untuk mendengarkan Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur Amin Sahabat Renungan Harian, hari ini renungan kita terambil dari kitab Roma, pasal 2 ayat 1 sampai 16 Roma, pasal 2 ayat 1 sampai 16 Beginilah firman Tuhan Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain Engkau sendiri tidak bebas dari salah Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian Sedangkan engkau sendiri melakukannya juga Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat Engkau menimbun murka atas dirimu sendiri Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik Mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri Yang tidak taat pada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera Akan diperoleh semua orang yang berbuat baik Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani Sebab Allah tidak memandang buluh Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat Akan binasa tanpa hukum Taurat Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat Akan dihakimi oleh hukum Taurat Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat Yang benar dihadapan Allah Tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah Yang akan dimenarkan Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat Oleh dorongan diri sendiri Melakukan apa yang dituntut hukum Taurat Maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat Mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri Sebab dengan itu mereka menunjukkan Bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka Dan suara hati mereka turut bersaksi Dan pikiran mereka saling menuduh Atau saling membelah Hal itu akan menampak pada hari Bila mana Allah Sesuai dengan Injil yang kuberitakan Akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi Dalam hati manusia Oleh Kristus Yesus Demikianlah firman Tuhan Amin Sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan Hari ini tema renungan kita adalah Membohongi hati nurani Adakah di antara setiap kita Yang tidak pernah berlaku jahat dalam hidupnya? Atau adakah di antara kita Yang tidak pernah membohongi kata hatinya? Entah secara sadar ataupun tidak Sahabat renungan harian pada titik tertentu Mungkin kita pernah jatuh dalam dosa Dan mencoba memberikan argumen kepada sesama Untuk meyakinkan bahwa sesungguhnya Kita tidak berdosa Rasul Paulus mengingatkan kita Bahwa kecemaran itu bukan hanya terjadi di luar kita Tetapi juga terjadi di dalam hati dan hidup kita Dalam ayatnya yang ke-11 disana dikatakan Allah tidak memandang bulu Artinya bahwa Allah Memperlakukan semua orang sama Sehingga tidak bisa dengan alasan apapun Untuk kita bersembunyi Di balik kehendak Allah Dalam kebiasaan orang Toraja Ketika berdali atas kesalahan yang dilakukan Sering mengatakan Natolino piki Bak tu rakatang malilu Artinya Wajar sebagai manusia jika ia salah Pastilah manusia pernah kilaf Benar Bahwa manusia syarat dengan kelemahan dan keterbatasan Tetapi itu tidak bisa menjadi alasan Untuk membenarkan setiap kesalahan yang dilakukan Dosa tetap dosa Dan konsekuensinya adalah hukuman Dan karena itu Kita harus bertobat Membohongi kata hati Ketika kita sudah tahu bahwa Suatu kesalahan kita telah buat Atau mungkin Sebelum dilakukan sudah jelas Kita tahu bersama bahwa Itu adalah sebuah kesalahan Namun ketika kita masih berusaha mencari alasan Untuk dijadikan dalil Hal itu diketahui orang lain Atau bahkan dapat berakibat buruk Sesungguhnya Membohongi kata hati Akibatnya adalah kegelisahan dan penderitaan Namun itulah yang sering terjadi Dan dilakukan manusia Karena itu sangat penting Untuk terus bergaul akrab dengan Allah Sehingga hati nurani kita makin diteguhkan Untuk tetap berpegang pada kebenaran Allah Semakin sering hati nurani kita dibohongi Maka kita akan semakin gampang Terjebak dalam hal-hal duniawi Dan akhirnya Kita akan semakin jauh dari kebenaran Allah Rauh kudus memampukan kita Untuk melakukan firman Tuhan Amin Mari kita berdoa Kami memohon kepadamu ya Bapak Sorgawi Teruslah menuntun kami Untuk hidup bergaul denganmu Agar hati nurani kami Semakin dituguhkan Untuk tetap berpegang pada kebenaran Allah Kami bersyukur untuk firmanmu Sempurnakan Dan tolong kami untuk melakukannya Bapak di Sorgawi Di hari ini Kami bersyukur untuk setiap berkat Yang boleh kami terima Dan kembali kami menghampiri kekudusanmu Meminta Dan memohon Kiranya Engkau tetap memberkati kami Dan terus Menjadi teman yang setia bagi kami Dalam keadaan apapun juga ya Bapak Bagi kami yang sakit Engkau sembuhkan Bagi kami yang berbeban berat Engkau beri kami jalan keluar Bagi kami yang berduka cita Engkau hibur kami Dalam setiap pergumulan dan tantangan kehidupan ini Kiranya engkau tetap beserta dengan kami Dalam keadaan suka cita Maupun dalam keadaan sedih Sakit Ataupun sehat Kiranya engkau Terus menjadi Allah Yang kami puji Dan kami muliakan Kami memohon Belas kasihan daripadamu Memberkati setiap langkah kehidupan kami Agar kami bisa menjadi anakmu Yang terus menjadi berkat Bagi sesama Tolong kami Bapak di Sorgawi Ini kami yang bermohon kepadamu Ampuni salah dan dosa kami Di dalam anakmu Tuhan kami Yesus Kristus kami bermohon Amin Selamat menjalankan aktivitas Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat Dimanapun kita berada Shalom Tuhan Yesus memberkati Kita jumpa lagi di Renungan Harian selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati